Konten yang lagi tren di media sosial Gue melihat banyak banget ya orang yang melakukan posting ulang atau repost Yang ngambil dari konten orang lain Kalau repostnya itu menggunakan feature yang ada di media sosial Kayak di twitter itu ada retweet Di tiktok ada repost Ada share di sosial media yang lain Itu normal ya Karena itu memang feature yang disediakan oleh media sosial Agar sebuah konten atau konten kita itu memang Kalau memang layak disebarkan ya itulah featurenya Tetapi yang gue merasa agak gimana ya Netizen memotong atau mengambil konten dari konten creator lain Lalu dipost Seolah-olah itu menjadi konten mereka Ya misalkan apalah yang lagi viral sekarang gitu kan Tentang perdukunan versus persulapan Itu banyak sekali tuh Orang-orang yang meripost Menjadi konten mereka Kalau gue sih lebih suka membaca atau menonton langsung dari Konten yang punya channelnya Misalkan Deddy Cobuse ya gue lebih suka nonton langsung dari situ Denny Sumargo Ya Marcel Dan konten-konten creator lainnya gitu Atau channel-channel lainnya Ketimbang Nonton yang Repost Yang dibuat oleh orang lain Ya memang itu menjadi viral Dan Trafficnya pun tinggi Cuma Kalau gue perhatiin pernah berapa Akun medsos itu gue perhatikan Konten yang dia Post itu ya gak ada yang konten asli buatan dia Yang dia lakukan hanya meripost konten-konten yang memang viral Dan dia pun Dapat viral Misalkan orang melakukan repost Di twitter misalkan Ya Biasanya yang punya etika yang menuliskan Sumbernya atau dia mereplay tweet Ya Jadi bukan seolah-olah Dia lah orang yang pertama Mengetahui tentang Informasi yang hit Tersebut Gimana sih menurut pandangan teman-teman Kayaknya gue terlalu Memandang negatif Bukan negatif sih Cuma Mikir aja Kalau mau disebut content creator Ya Bikin konten Ya misalkan dalam Satu minggu Lo Posting Tujuh konten Dari Tujuh konten tersebut Ya setidaknya dua lah Konten buatan lo Gak masalah lah Di awal-awal Lima Konten Orang lain yang Lo post kembali Karena Lo bukan konten reposter Tapi konten creator Tapi konten creator Maka ya bikin kontennya Kalaupun Gak bisa bikin kontennya Ya Collab Sama siapa Atau ya Dibuat lebih Beretika lah Dengan Menampilkan Sumbernya Atau mention Pemilik konten aslinya Ya Ya memang Kalau Gue lihat juga Konten-konten creator Yang Kontennya Di Repost Oleh orang Juga Gak mempersoalkan Ya mungkin Buat mereka itu Hal-hal Sepele yang Ya Gak bisa D Kendalikan Gue juga Sebenernya Gak masalah Kalau ada konten gue Yang mau di Repost Gitu Selama itu Bermanfaat Buat orang lain